Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan channel tutorial komputerku pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial sederhana yaitu merubah file pdf menjadi file Microsoft Word jadi banyak teman-teman yang bingung bagaimana cara mengedit file-file pdf seperti Microsoft Word nah ini berikut ini akan saya berikan tutorialnya yang mana ini cukup singkat dan mudah untuk itu simak video ini dari awal hingga akhir dan bagi yang belum subscribe silahkan klik subscribe kemudian aktifkan tombol loncengnya dan juga like serta comment baiklah contoh Microsoft Word itu adalah seperti ini ya file-nya yang mana di sini bisa di di edit dengan mudah ini bisa di edit misalnya ini saya hapus bisa ya kemudian contoh program file aplikasi pdf itu seperti ini ini hasil dari download saya file pdf nah ini tidak bisa di hapus di blog bisa tapi tidak bisa di di hapus seperti itu sedangkan ini adalah yang sudah saya convert menjadi Microsoft Word di sini kita bisa merubah menghapus dan sebagainya nah ini terlihat menghapus nah sekarang bagaimana cara meng-convert file pdf ini mudah ini saja ini akan saya berikan tutorialnya yaitu secara online dalam merubahnya untuk itu silahkan dibuka aplikasi browsernya bisa menggunakan Google Chrome Opera ataupun Firefox atau browser-browser yang lain di sini saya mencetokkan pakai Google Chrome nah di sini kemudian sekarang silahkan ditulis alamat webnya yaitu ilovepdf.com ilovepdf.com seperti ini ya kemudian di tekan enter setelah itu di sini ada beberapa menu menu silahkan dipilih pdf to mood sini ya silahkan dipilih ini pdf to mood silahkan di klik satu kali aja kemudian di sini ada select pdf file silahkan dipilih cari file pdf yang akan anda rubah jadi misalnya ini yang saya contohkan ini adalah contoh silahkan di sini ya ini adalah file pdf kemudian saya klik open nah disini kemudian ada tombol merah ini silahkan di klik tombol convert to word di klik satu kali aja proses sedang berlangsung nah ini hasilnya kita tidak usah mengklik download ini langsung ternyata langsung terdownload otomatis nah sekarang kita buka hasilnya nah inilah hasilnya cukup inilah hasilnya cukup mudah bukan nah silahkan coba bagi anda-anda yang mungkin punya file pdf hasil dari download internet kemudian ingin di edit seperti web semoga tutorial singkat ini bermanfaat jangan lupa beri comment dan juga subscribe like dan share kepada teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi Sampai jumpa baru Five One One Two One One